Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabikkun Taukah kalian dalam dunia kerja Manajemen bakat menjadi pembahasan yang sangat menarik Dan berhubungan dengan kinerja Dari setiap individu maupun kelompok yang berdampak pada hasil pekerjaan kedepannya Maka dari itu, perkenalkan saya Desi Ratnasari dan kedua rekan saya Yaitu Vinda Adyalestari dan Meling Malida Mewakili Universitas Wampu Akan mempresentasikan hasil dari SI kami yang membahas mengenai manajemen bakat Dalam situasi saat ini, hal yang paling penting dan dibutuhkan Kemampuan mahasiswa dalam soft skill dan hard skill Namun, menurut penelitian di Harvard University Kecerdasan atau kemampuan untuk belajar dan memahami Dianggap hanya menyubang 20% dari pencapaian seseorang Sedangkan kemampuan memahami diri sendiri dan berhubungan dengan orang lain mencapai 80% Pernyataan terkait sudah berpengalaman di bidang tersebut merupakan suatu permasalahan yang sering dihadapi Oleh fresh graduate ketika dalam proses melamar pekerjaan Hal ini kerap menjadi momoh bagi para fresh graduate yang belum memiliki keahlian dalam dunia kerja Dalam memaksimalkan peran mahasiswa sebagai agent of change Kami menggagas rompi, ruang pemimpi, sarana meniti karir masa depan Melalui peningkatan kompetensi diri di era new normal Yang merupakan wadah bagi para mahasiswa yang ingin mengasah keterampilan Dan juga sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi dunia kerja di masa mendatang Permasalahan saat ini yang dihadapi dunia kerja selain kurangnya manajemen bakat dan kompetensi SDM Yaitu mengenai lingkungan dan kepemimpinan Tentu setiap perubahan yang terjadi pada perusahaan Orang pertama yang dicari adalah pemimpinnya Kenyataannya tak jarang pemimpin menyerahkan tanggung jawabnya kepada karyawan Kurangnya kemampuan leadership dalam sebuah tim membuat pekerjaan berjalan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan Sedangkan pemimpin law yang menakodai perusahaan beserta isinya dengan kemampuan soft skill tersebut Hingga saat ini lingkungan pekerjaan yang kurang sehat ditambah keragaman mengenai Perbedaan pendapat sering menjadi permasalahan pada dunia kerja Mungkin hal ini sering kita angkat sepele ya Justru bisa mengurangi kinerja karyawan Untuk menghindari permasalahan tersebut Perusahaan harus melakukan segala upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan Dengan memperhatikan tekan bijak calon karyawan selama proses rekrutmen Menerapkan fungsi pada manajemen yaitu sebagai the right man on the right face Maksudnya kinerja karyawan akan meningkat jika orang yang tepat berada pada posisi yang tepat Konsep program yang penulis tawarkan dapat menjawab berbagai permasalahan dalam dunia kerja tersebut Dengan meningkatkan potensi melalui sarana meniti karir bersama rumpi atau ruang pemimpi Rumpi merupakan sebuah program kegiatan berupa pelatihan yang menghubungkan generasi muda Khususnya mahasiswa untuk persiapan menata karir Agar nantinya setelah lulus dapat bersiap terjun ke dunia kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki Alur implementasi kegagasan yang akan penulis implementasikan dalam program ini yaitu Yang pertama, open recruitment, kedua webinar, lalu training, evaluasi, dan feedback Open recruitment pada tahap ini adalah tahap di mana diadakannya suatu sosialisasi serta penyebaran pamklet yang bertujuan untuk merekrut para generasi muda Hal ini bertujuan tentu agar mereka tertarik dalam menyukuti program ini guna menyongsong kehidupan masa depan yang lebih baik Apabila mereka tertarik, mereka dapat mengisi formulir pendaftaran serta melengkapi persyaratan yang ada Selanjutnya adalah webinar Sebelum kegiatan seminar berlangsung, terdapat proses seleksi peserta yang dilihat dari pengisian peserta pada formulir pendaftaran Peserta yang sesuai dengan kriteria dinyatakan lulus untuk mengikuti kegiatan webinar ini dengan target pesertanya mencapai 30 orang Bentuk kegiatan yang akan dilakukannya itu Pertama, pembekalan ilmu dari pematerai yang sudah ekspor di bidangnya Kedua, pelaksanaan kegiatan secara offline dengan memenuhi protokol kesehatan Ketiga, dilaksanakan sebanyak 3 sesi dengan masing-masing sesi penyampaian materi yang berbeda Dimana 1 sesi berlangsung selama 2 jam Tahap selanjutnya adalah training Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi dari materi yang telah diberikan pada kegiatan webinar sebelumnya Kegiatan ini berlangsung selama 1 bulan Bentuk kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah memfasilitasi peserta dengan media pembelajaran yang mendukung Seperti berupa video-video pelatihan sesuai dengan modul yang disediakan Melakukan praktek yang diberi alahan oleh mentor berpengalaman Laporan progres harian dari link yang sudah disediakan Dan yang terakhir adalah membuat tugas akhir dari setiap pelatihan yang telah disediakan Kegiatan yang selanjutnya adalah evaluasi Setelah kegiatan training berlangsung akan diadakan evaluasi secara berkala Kegiatan evaluasi ini dilakukan sebanyak 2 kali selama program berlangsung Dan yang terakhir adalah feedback Kegiatan ini merupakan bentuk timbal balik antara penyelenggara acara dengan peserta Peserta yang sudah menyelesaikan rangkaian kegiatan memberikan feedback Berupa testimoni video baik untuk penyelenggara acara maupun pemateri Dalam menerapkan gagasan ini tentu dibutuhkan usaha kolektif dari berbagai pihak secara berkesinambungan Kerjasama antara perguruan tinggi, lembaga pelatihan karir, pihak swasta, dan mahasiswa Diakini sebagai kerjasama yang dapat mewujudkan gagasan ini dengan efektif dan efisien Hubungan yang erat adanya simbiosis mutualisme antara keempat faktor ini Dalam mengoptimalkan Rumpi sebagai solusi dalam pengembangan skill Dan potensi sumber daya manusia dihadapi generasi muda dalam meniti karir di masa depan